subscribe and don't forget to like oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bus mania community saat ini saya sedang mempersamai biru perjalanan wisata karindu cv kartika indonesia tour dengan quest to bali tujuan ke bali teman teman tepatnya ke obyek wisata tanah lot buat teman teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen share dan subscribe agar channel ini cepat berkembang terima kasih dengan transportasi PO subur jaya teman teman oke buat teman temanku simak terus videonya dari awal sampai akhir ya selamat menonton obyek wisata tanah lot di bali merupakan salah satu pura atau tempat ibadah bagi umat hindu teman teman yang sangat disucikan di bali disini ada dua pura yang terletak di atas batu besar satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing miring dengan pura uluwatu perjalanan saat ini menuju ke tanah lot kisaran dari tempat penginiman menuju ke tempat obyek wisata tanah lot kurang lebih memerlukan waktu kisaran satu jam lebih teman teman pura tanah lot ini merupakan bagian dari pura dang kayangan pura tanah lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut tanah lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam teman-teman tempat ini terletak di desa Braban kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali teman-teman pura tanah lot di Bali ini mempunyai sejarah yang unik teman-teman berdasarkan legenda dikisahkan pada abad ke-15 begawan dang yang nirarta atau dikenal dengan nama dang yang dui jendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari pulau Jawa ke pulau Bali pada saat itu yang berkuasa di pulau Bali adalah Raja Dalam Watu Renggong beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari dang yang nirarta dalam menjalankan misinya sehingga penyebaran agama Hindu berhasil mencapai ke pelosok-pelosok desa yang ada di pulau Bali dalam sejarah tanah lot dikisahkan dang yang nirarta memiliki sinar suci dari arah laut selatan Bali teman-teman maka dang yang nirarta mencapai lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama desa Braban Tabanan pada saat itu desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti sangat menentang ajaran dari dang yang nirarta dalam menyebarkan agama Hindu Bendesa Braban Sakti menganut aliran monotoisme dang yang nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung biu yang pada awalnya berada di daratan dengan berbagai cara med bendesa Braban ingin mengusir keberadaan dang yang nirarta dari tempat meditasinya menurut sejarah tanah lot berdasarkan legenda dang yang nirarta memindahkan batu karang atau tempat meditasinya ke tanah pantai dengan kekuatan spiritual kita sudah memasuki kawasan obyakusata tanah lot teman-teman batu karang tersebut diberi nama tanah lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan semenjak peristiwa itu Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian kesaktian yang dimiliki dang yang nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk maul agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat dikisahkan di sejarah tanah lot sebelum meninggalkan desa braban dang yang nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Braban keris tersebut memiliki kekuatan yang menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman keris tersebut disimpan di puri ke diri dan dibuatkan upacara gagaman di pura tanah lot setiap 6 bulan sekali semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk desa braban kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melipah dan mereka hidup dengan saling menghormati beginilah kawasan aviu di tanah lot obat wisata di balik ini teman-teman sangat indah sekali teman-teman pengunjung dari berbagai negara turis-turis asing sangat banyak sekali teman-teman menurut legenda pura ini dibangun oleh seorang brahmana yang mengembara dari jawa yaitu dang nirarta yang berhasil menguatkan kekuatan penduduk bali akan acara nindu dan membangun sat kayangan tersebut pada abad ke-16 teman-teman pada saat itu penguasa tanah lot yang bernama bendesa braban berasal merasa iri kepadanya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti dang yang nirarta bendesa braban kemudian menyuruh dang yang nirarta meninggalkan tanah lot dang yang nirarta menyanggupi tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan keunggahan batu ke tengah pantai bukan atau bukan ke tanah laut atau bukan ke tengah laut dan membangun pura disana ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura ular ini masih ada sampai sekarang ini teman-teman dan secara ilmiah ular ini termasuk di ular laut yang mempunyai ciri-ciri gerebar pikir seperti ikan warna hitam tergelang kuning dan mempunyai ciri-ciri mempunyai racun tiga kali lebih kuat dari ular kobra akhirnya disebut bahwa bendesa braban menjadi bangkut yang nirarta oke teman-teman sekian dulu video untuk kali ini terima kasih yang kita menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih